Sobat rantau yang di darat maupun yang di laut Perhatian video ini tidak mengandung efek-efek khusus atau efek samping Atau tidak mengandung editan-editan yang spektakuler Seperti vlogger-vlogger pada umumnya Video ini hanya bertujuan untuk sharing tentang cerita-cerita Yang ada di kapal pesiar, hidup di kapal pesiar Atau bisa disebut krusip undercover Potong, jenggot, potong rambut Tidak lumayan lah Jadi siap-siap mau berangkat, berangkat kemana Ikuti saja Terima kasih telah menonton! Akhirnya sampai juga di hotel, tempat transit Sebelum kita bergabung ke kapal Ini dia hotelnya Lumayan Di situ kamar mandinya Kita sudah sampai di transit, hotel transit Tempat kita menginap Sebelum join ke kapal Total perjalanan jadi sekitar 9 jam Dari Jogja Terus ke Jakarta Terus transit ke Sydney dulu Baru nyampe ke Auckland Nah, biasanya Kita nginap semalam dulu Di hotel Terus paginya Kita dijemput Untuk segera Menuju ke kapal Dan Melakukan aktivitas-aktivitas Yang diperlukan Sebelum join ke kapal Ya, ikuti terus Perjalanan kita Perjalanan kita Join pertama kali ke kapal Pesiar Masih sarapan Lapa-lapa ya Menunya orange juice Pertama English breakfast Udah mandi Udah sarapan Udah minum orange juice Sekarang nunggu Jemputan Untuk Berangkat ke kapal Kita ada di Restoran hotelnya Namanya Luziard Lumayan makanannya Sarapannya pakai English breakfast Biasa Dengan Telur Sosis Sama Big bean Menunya orange juice Ikuti terus Yang mau join Ke kapal Kalau udah siap-siap Sudah sampai di port Tinggal nunggu Masuk kapal aja Oke Sekarang kita akan Melakukan Room tour Di Kapal pesiar Apa aja Yang Fasilitas yang diberikan Kepada Kru Kapal pesiar Terutama Di kamarnya Kita akan Lihat Seperti Ini kamarnya Kamar Kru Di kapal pesiar Ada rak Tempat menaruh barang Terus ada Meja juga Terus Tempat tidur Sekarang satu kamar Berdua Jadi tempat tidurnya Atas-bawah Terus ada TV juga Yang ada channel Buat kru Isinya Film-film Bokovic Jadi lumayan Ada tontonan Terus ada Temari pakaian Untuk berdua juga Jadi ada dua kabinet Dan juga Ini kamar mandinya Ya Kecil sekali Dengan shower Toilet Juga kabinet Buat nyimpen Alat-alat Mandi Dan sebagainya Ukurannya Kurang lebih Tiga Kalau Tidak ada Tiga kali dua Paling dua kali dua setengah Mungkin Ini dia Kamarnya Ada tempat Haru koper Disitu Oke Kursi Oh iya Buat teman-teman Perantau Di darat Maud yang Di laut Yang belum kenal Nama saya Suranto Hadi Terus Saya udah Sekitar tujuh tahun Kerja di kapal pesiar Ini perusahaan Kedua Jadi Dulu Pernah ada Sebelum kesini Ada satu perusahaan lagi Disana Sekitar lima tahun Dan disini Ini tahun Kedua Untuk cerita-cerita Selanjutnya Tentang kapal pesiar Nanti Saya usahakan Bisa membuat Aku usahakan Bisa membuat Video Untuk di upload Di youtube Untuk sekedar sharing Gimana Kerja di kapal pesiar Terus apa Fakta-fakta uniknya Keseruannya Suka dukanya Nanti Akan kita coba Di video-video selanjutnya Jadi Untuk teman-teman Atau untuk adik-adik Yang minat Kerja di kapal pesiar Lulusan Jokola pariwisata Atau LBK pariwisata Bisa Cek-cek video Saya Subscribe Like Dan share Mungkin Nanti kita bisa Ngobrol-ngobrol Atau tanya jawab Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa